Intro Bila kita membicarakan tentang prosesor komputer, kita tidak bisa melewatkan tentang pembahasan Intel dan AMD. Intro Dulu, Intel mendominasi pasar CPU atau prosesor karena terkenal akan performanya yang sangat mempuni baik untuk gaming maupun bekerja. Akan tetapi, sejak AMD memperkenalkan Ryzen ke dunia komputer, persaingan antara AMD dan Intel mulai menjadi ketat. Hal ini membuat orang seringkali bingung untuk memilih CPU manakah yang lebih baik ketika mereka hendak merakit ataupun upgrade komputer. Dengan kompetisi yang kian memanas, tentu kedua raksasa produsen mikroprosesor ini menawarkan keunggulannya masing-masing untuk menarik minat para konsumennya. Lalu, siapakah yang lebih unggul di antara keduanya? Intro Frivalitas antara Intel dan AMD ini telah berlangsung selama setengah abad lamanya. Namun, tahukah kamu bahwa sebenarnya dua perusahaan ini berasal dari akar yang sama? Kedua pendiri perusahaan tersebut sama-sama berasal dari Fairchild Semiconductor Company. Awalnya, mereka bekerja di sana sebagai engineer-engineer muda terbaik, lalu pada suatu ketika, merasa aspirasi-aspirasinya tidak digubris perusahaannya. Setahun kemudian, Jerry Sanders juga meninggalkan Fairchild untuk membentuk AMD. Awalnya, keduanya memulai membangun chip untuk dipasarkan dan mendapat keuntungan yang lumayan. Tetapi, suatu hari, Intel berada di atas angin ketika arsitektur chip x86 mereka dipilih IBM dalam koordinasi dengan MS-DOS. 8086 adalah prosesor x86 yang pertama. Bila hanya menggunakan arsitektur Intel secara global, itu akan disebut monopoli. Dan menurut aturan di sana, itu adalah hal yang dilarang. Oleh karena itu, IBM meminta Intel untuk mencari pemasok lain dari produsen chip tersebut. Kemudian, masuklah AMD dengan lisensi dan spesifikasi untuk chip 286 Intel. Dan mulai memproduksi untuk IBM. Untuk mengalahkan persaingan, Intel mengembangkan lebih lanjut seri 386, tetapi menolak izin AMD untuk lisensi dan spesifikasi yang sama. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan AMD sekarang adalah merekayasa balik chipset tersebut. Namun, sebelum AMD dapat membangun versi 386 mereka sendiri, AM386DX, Intel telah membuat 486. Meski, AM386DX lebih baik dari Intel 386 dan mendekati 486 dalam performa. Namun, analis mulai menyebut AMD mati. Sebagian besar karena waktu yang dibutuhkan untuk merekayasa ulang chip, selalu akan membuat AMD selangkah di belakang dan tertinggal. Hal itu tidak sepenuhnya buruk. Tawaran alternatif AMD untuk 486 memiliki performa 20% lebih baik daripada Intel. Cukup untuk membantu AMD menggandakan pendapatan dalam 4 tahun menjadi 2 miliar dolar pada tahun 1994. Maju cepat ke tahun 2000-an. X86 sekarang terlihat membesankan dan waktunya telah tiba untuk memperbesar permainan komputasi. Keduanya datang dengan arsitektur 64-bit mereka sendiri pada tahun 2003. Namun, ada sebuah perbedaan. Apa yang dikembangkan Intel berhasil, tetapi memiliki satu batasan yang tidak mereka sadari, sampai AMD menunjukkan 64-bit juga dapat kompatibel dengan seri sebelumnya. AMD merancang arsitektur 64-bit mereka untuk seri prosesor Opteron yang membuatnya sangat kompatibel dengan spesifikasi Intel x86. Intel harus melepaskan diri mereka dan melisensikan spesifikasi AMD 64 untuk tetap bertahan dalam bisnis ini. Lalu, untuk pertama kalinya, AMD pertama kali masuk ke pasar dengan perkembangan baru. Dan Intel harus mengejar untuk menyamai teknologinya. Tapi di sini juga, Intel memiliki keunggulan karena mereka fokus pada pemasaran, sementara AMD tidak begitu banyak. Pentium dan Intel Insight, yang saat itu menjadi terdengar sangat familiar, menjual lebih banyak. Tapi sementara Intel melakukan penjualan dan pemasaran yang luar biasa, AMD mendorong lebih banyak R&D atau Research and Development. Dua tahun kemudian, AMD menjatuhkan bom inovasi lagi. Prosesor dual-core pertama AMD, Atlon 64X2. Tapi sekali lagi, pemasarannya tidak begitu baik. Dan satu tahun kemudian, Intel datang dengan Core 2 Duo yang mengungguli Atlon. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah, bukan hanya strategi AMD pada iklan yang menarik pasar mereka yang kurang baik. Karena ternyata, Intel membayar OEM komputer untuk eksklusifitas untuk tidak menggunakan produk AMD. Oleh karena itu, tiba-tiba terjadi penurunan sistem bertenaga AMD dari Dell, HP, Lenovo, dan lainnya. AMD tak tinggal diam. Untuk beberapa alasan, pemasaran tidak pernah menjadi pemikiran pertama mereka. Sehingga mereka muncul dengan ide untuk membawa GPU ke bisnis sekarang dan membawa Rite Technology Incorporation atau ATI seharga 5,4 miliar dolar pada tahun 2006. Namun mereka segera menyadari bahwa ini adalah pembelian yang dinilai terlalu tinggi. Perusahaan GPU tidak terlalu berharga pada saat itu. Sekarang AMD menjual CPU dan GPU keduanya. GPU di bawah penamaan Radeon. Ditambah bereksperimen untuk inovasi berikutnya. Dan mereka menghasilkan apa yang disebut APU atau Accelerated Processing Unit. Ini adalah kombinasi dari GPU dan CPU dalam satu chip. Ya, hal grafis terintegrasi yang sama, tetapi ini lebih baik daripada penawaran grafis terintegrasi dasar dari Intel. Namun, ini tidak banyak membantu karena penawaran CPU dan identitas merek menurun. Tahun 2010 hingga 2015 menjadi masa kegelapan bagi AMD. Mereka mulai menargetkan zona anggaran untuk CPU dan GPU. Tapi itu tidak berjalan dengan baik. Intel sudah memiliki pasar yang kuat dan tidak memiliki pesaing yang layak untuk menandingi mereka. Sebagai tambahan, NVIDIA membuat hidup AMD lebih sulit dari segi grafis. Singkatnya, AMD harus memperbaiki produk mereka. Tahun berikutnya. Tanpa banyak persaingan, Intel juga memperlambat inovasi. Hampir semua penawaran CPU baru dari Intel terus menerima sedikit peningkatan dari generasi ke generasi. Cukup untuk membuat pendapatan tetap mengalir. Lalu AMD meminta Jim Keller untuk mendesain ulang CPU. Dr. Lisa Tiso Menjabat sebagai CEO pada tahun 2014 dan pada tahun 2016, AMD memperkenalkan prosesor Ryzen. Arsitektur baru yang revolusioner memungkinkan AMD bersaing dengan penawaran harga ganda dari Intel. Semuanya memberikan 150% prosesor terbaik AMD sebelumnya. AMD kembali lebih kuat. AMD, dalam kurun waktu 14 tahun, telah berhasil merebut 40% pasar CPU. Di bawah kepemimpinan Lisa, AMD melihat kembali ke jalurnya. Hal ini sangat dibutuhkan karena sektor ini diambang monopoli saat salah satu dari Intel, AMD, atau NVIDIA ditutup. Sektor CPU atau GPU desktop yang sesuai akan mencapai harga super tinggi dan inovasi minimal di masa mendatang. AMD dinilai lebih unggul karena mereka melawan dengan inovasi dan peningkatan yang layak daripada memainkan taktik pemasaran seperti yang dilakukan Intel. Lalu, bagaimana menurutmu? Prosesor mana yang lebih baik? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!